Intro 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 Salam Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini Handahlah kita menyapa Tuhan kita melalui firmannya Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa Terpujilah engkau ya Bapak, Bapak yang terkasih, Bapak yang bertahta di kerajaan sorga Bapak yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan atas lingkupanmu dalam hidup kami Sepanjang malam hari Tuhan Engkau memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi kami Dan kami boleh bangun di pagi hari ini Tuhan Ini semua kena kasih dan anugerahmu ya Allah Yang memberikan kami nafas kehidupan Serta kesehatan yang baru Tuhan Yesus pada pagi hari ini Kami mau menyapa engkau melalui firmanmu Bukakanlah hati dan pikiran kami ya Bapak Tuhan biar kami mengerti apa yang menjadi Yang kau kehendaki dalam hidup kami ya Bapak Tuhan begitu juga dengan hambamu yang akan membawakan firmanmu Yang kau mengurapi, yang kau memberikan hikmat malihwat kepada hambamu Yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan Yesus Yang kau perlengkapi hambamu Tuhan Sembunyikan selalu hambamu di belakang salibmu ya Bapak Agar hambamu tetap menyatakan apa yang menjadi isi hatimu Biarlah namamu Tuhan Yesus Yang selalu ditinggikan dan dimuliakan di dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak pimpin kami pada saat kami merenungkan firmanmu Di pagi hari yang indah ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Sederaku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Firman Tuhan yang menjadi rendungan kita pada pagi hari ini Tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 14 Yang berbunyi demikian Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku Aku akan melakukannya Demikianlah firman Tuhan Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nad firman Tuhan pada pagi hari ini Mengajarkan kepada kita Dalam hal meminta atau memohon Haruslah jelas alamat yang ditujukannya Yang dimaksud disini adalah Saudaraku harus jelas pada siapa kita meminta Pada siapa kita memohon Permohonan-permohonan kita yang kita perlukan Sama seperti dalam keseharian kita sehari-hari Pada saat kita membutuhkan untuk keperluan kita Pastilah kita meminta kepada orang tua kita Atau kepada orang atau kepada saudara-saudara kita Yang kita yakin pasti permintaan kita itu akan diberikan Walaupun waktunya tidak selalu seperti yang kita inginkan Demikian juga yang dimaksud dalam nad firman Tuhan hari ini Saat kita meminta Saat kita memohon segala sesuatu Dalam doa kita Pastilah kita meminta Dalam nama Tuhan Yesus Mengapa demikian saudaraku? Saudaraku yang terkasih Perlu kita ketahui dan kita pahami Bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama Yang mana di dalamnya terkandung kuasa yang maha dasyat Sehingga segala yang ada di atas langit Dan di bawah bumi bertekuk lutut Di atas nama Tuhan Yesus Karena apa saudaraku? Karena dalam Yesus Kita juga memiliki hak Untuk meminta dengan berdoa Karena Yesus adalah perantara kita Dan telah membuka Bagi Allah Untuk mendengar dan menjawab Seluruh doa Doa kita Asalkan saudaraku Pada saat kita berdoa Memiliki Penyerahan diri total Kepada Tuhan Yesus Dan tentunya kita berdoa Menurut kehendaknya Bukan menurut kehendak kita Sendiri Atau secara pribadi Saudaraku yang terkasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bagaimana Dengan sikap kita Pada saat persoalan Pada saat pergumulan Yang kita alami Di dalam kehidupan kira Hari lepas hari Sudahkah kita meminta Dan datang Kepada Yesus Mari saudaraku Nyatakan permohonanmu Dengan doa Dalam nama Yesus Semuanya itu Dengan penyerahan total Bukan menurut Keinginan kita Atau memaksa kita Padanya Pastilah saudaraku Doa-doa kita Serta permohonan-permohonan kita Akan meroleh Jawaban doa Tepat pada Waktunya Sesuai dengan Kehendak Yesus Yang Diberikan kepada kita Asalkan kita Mau Mengandalkan dia Dan menyerahkan Seluruh Apa yang menjadi Kehidupan Pergumulan kita Dalam kehidupan kita Kita serahkan Kepadanya Pasti dia akan Menjawabnya Sesuai dengan Waktu Yang sudah Dia kehendaki Terhadap Diri kita Oleh karena itu Saudaraku Jangan ragu Dan jangan bimbang Nyatakan Seluruh apa yang menjadi Kerinduanmu Seluruh apa yang menjadi Pergumulanmu Serahkan seluruhnya Kepada Tuhan Dan Nantikan Jawaban Jawaban Doa Kita Yang sudah kita Naikkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Mari kita Berdoa Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Yang baik Firmanmu Mengajarkan Kepada kami Bapak Jikalau kami Meminta Kepadamu Di dalam Namamu Engkau akan Memenuhi Segala sesuatunya Tuhan Mampukan kami Tuhan Untuk mengandalkan Engkau Di dalam kehidupan Kami Apapun yang menjadi Pergumulan Di dalam kehidupan Kami Tuhan Apapun yang menjadi Persoalan Di dalam kehidupan Kami Bapak Kami Mau serahkan Sepenuhnya Hanya Kedalam Tangan Pengasihan Mu Ya Bapak Karena kami Yakin Dan percaya Tuhan Solusi Yang terbaik Tuhan Akan Berikan Bagi kami Sehingga Kami Memperoleh Sukacita Yang luar Biasa Jawaban Jawaban Doa Kami Akan Terpenuhi Tepat Pada Waktu Yang Tuhan Kehendaki Atas Hidup Kami Tuhan Kami Bersyukur Mempunyai Alay Seperti Engkau Biarlah Tuhan Yesus Tangan Yang Penuh Puasa Menuntun Dan Menyertai Kami Di Dalam Kehidupan Kami Hari Lepas Hari Pergumulan Pergumulan Kami Bapak Persoalan Kami Tuhan Dan Kami Belajar Untuk Bersyukur Dan Bersyukur Kepada Engkau Yang Allah Karena Kami Yakin Dan Percaya Jikalau Tuhan Bersama Dengan Kami Segala Sesuatunya Dapat Kami Lakukan Dengan Penuh Sukacita Dan Dapat Kami Jalani Hidup Ini Walaupun Banyak Rintangan Engkau Tuhan Yang Memberikan Solusi Yang Terbaik Bagi Kami Terima kasih Tuhan Yesus Sertai Sertai Kami Bapak Di Dalam Kami Melanjutkan Aktivitas Kehidupan Kami Selanjutnya Sepanjang Hari Ini Biarlah Apa Yang Kami Lakukan Biarlah Apa Yang Kami Kerjakan Mendatangkan Berkat Bagi Kehidupan Kami Secara Pribadi Begitu Juga Kepada Orang Lain Berkati Keluarga Kami Masing Masing Tuhan Berkati Anak Anak Kami Yang Kau Percayakan Di Dalam Keluarga Kami Bapak Biarlah Kami Tuhan Menjadi Garam Dan Terang Biarlah Kami Tuhan Menjadi Pancaran Kasimu Dimanapun Kami Berada Biarlah Kasih Tuhan Senantiasa Menyertai Dan Memberkati Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Kasih Anugrah Dari Allah Bapak Kasih Setia Dari Tuhan Yesus Kristus Hol Kudus Kiranya Menyertai Kita Saat Ini Sampai Selama Lamanya Amin Tuhan Yesus Memberkati Selamat Beraktifitas Dari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton